selamat malam teman teman malam hari ini saya akan membuat bubur loloh untuk anakan burung balak jadi bahan-bahan yang diperlukan ini sangat mudah sekali kita dapatkan di toko pakan teman teman yang pertama kita pakai panci hijau kemudian disini ada sirilak rasmira dan juga ada vitacik teman teman jadi ketiga bahan ini akan kita racik menjadi bubuk teman teman untuk kita buat bubur loloh untuk anakan balak market Australia yang pertama kita harus blender dulu panci hijau nya teman teman karena kalau tidak kita blender nanti bisa mengendap teman teman jadi burung balak itu risiko nya di teman 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 jadi bubur loloh atau penci ini harus benar-benar lembut teman teman oke peralatan yang perlu kita siapkan ada blender teman teman kemudian kemudian ada saringan dan juga tempat untuk menyaring teman teman jadi nanti setelah kita blender kita saring teman teman oke lah selesai kita racik teman teman selesai kita iya iya pertama kita 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 cuba pencinya kita buka kita tolong ke tempat jika sudah kita tutup kita blender sebentar saja blender nya minyak cukup setelah kita blender kita tuangkan kesaringan kita saringan kita ayak seperti ini kita ayak setelah ini sisanya kita taruh di plastik ini sudah tidak dipakai biasanya nanti akan saya berikan ke ayam jadinya seperti ini teman teman jadi ini baru di ayak satu kali nanti terakhir kita ayak lagi teman teman oke kita selesaikan dulu kita isi lagi teman teman kita singkirkan dulu oke kita tuang kita taruh di teman 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 oke setelah pencang kita masukkan ke bisa kita blender kita taruh di teman 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 tem oke cukup nanti kita saling lagi dengan apabila dulu kita saring lagi sini saringannya pakai yang saringan teh yang lembut supaya ini sudah benar-benar campur nah sudah tabang plastik lalu kita penuh lagi ini satu plastik ini jadi kita menjelaskan kita manjelaskan kita kita selamat menikmati 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 jadi rahasianya saat kita membuat bubrolol ini airnya harus meridih jadi kita akan merbus air dulu sambil kita aduk-aduk selamat menikmati selamat menikmati sambil menunggu air menghidihkan jadi setelah benar-benar merata bisa kita simpan di tempatnya selamat menikmati terima kasih 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 Oke Seperti ini teman-teman Seperti ini Kita simpan Oke Sekian kita siapkan Jelas dan Sepertinya teman-teman Oke kita lihat dulu Apakah sudah mendidih airnya Ya Ya Airnya sudah Mendidih teman-teman Caranya kita Sedot pakai Ya pakai sepetan dengan Kita taruh di kelas Karena ini hanya meloloh 2 ekor saja Jadi kita Supaya tidak membuang buru lorohnya Kita takar dengan Sepetan ini Sudah lumayan agak besar Kita akan buat 3 sepetan ini Oke setelah Kita kasih 3 Kita langsung campurkan Dengan buru lorohnya Kita kasih tadi dengan Secukupnya Seperti ini aja Kita Aduk teman-teman Kita aduk terus Kita telah melatangkan Kita aduk terus Seperti ini aja Seperti ini aja Seperti ini aja Ini saya buat Tidak terlalu Tentang dan Tidak terlalu Encer Kita tunggu sebentar Karena tadi airnya panas Nanti setelah agak dingin Baru kita Kasihkan ke Anakan burung balap Jadi Supaya temboloknya Tidak kepanasan Oke kita aduk-aduk terus Supaya Bubur Loroh yang sudah kita racik Tadi matangnya Sempurna Tentu-tentu Jadi kuncinya Harus memakai Air yang panas Kita harus merebus Dahulu Sampai mendidih Benar-benar mendidih Baru Kita Oplos Dengan Buburnya Jadi Bubur loroh ini Matang Sempurna Dan aman Buat Anakan burung Baruk Oke Ini sudah agak Dingin Jadi hangat-hangat Oke teman-teman Langsung saja Kita Kasih Makan Lolan Burung Baruk Kita Akan Ke lokasi Iya Terima kasih Terima kasih oke kita langsung start setelah ini kita kasih selamat menikmati 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 sudah habis jadi kita mulai lalu lagi jadi cukup sederhana bahan-bahan yang bisa kita pakai dan murah meriah bisa kita dapatkan di tuku-tuku pakan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang belajar untuk merawat anakan falak parkit Australia jika bermanfaat teman-teman bisa bagikan kepada teman-teman yang lain teman-teman juga bisa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ini warnanya lutifno mata merah dan albino mata merah bulan ini cuma panen 2 ekor harus tetap kita syukuri rezeki yang dari Tuhan ini kakak-kakaknya yang sudah mandiri oke teman-teman jika ada pertanyaan jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar jika teman-teman lewat whatsapp juga tidak apa-apa pasti akan saya balas karena disini kita sama-sama belajar kita sharing-sharing ilmu supaya ilmu kita semakin bertambah sekali lagi terima kasih teman-teman telah menonton channel ini sampai selesai sampai jumpa di video-video berikutnya semoga kita semua diberikan kesuksesan kesehatan umur panjang rezeki yang melimpah dan juga kebahagiaan saya Joy Apri salam kenal dan selamat malam terima kasih selamat menikmati